Itu akan membuat pembaca penasaran dan terdorong untuk pengisinya. Namun karena tidak ada kepastian tentang penutup itu dari ceritanya sendiri, maka penutup seperti apapun yang diberikan oleh pembaca akan teranggulir oleh sang cerita. Nah yang beginian ini sebenarnya lebih pas dengan mistik, tapi kayaknya beda juga. Bahwa mistik kayaknya menerima misteri sebagai ternyataan yang hanya untuk dijalani saja. Sedangkan Gap sebagai ideologi justru adalah sebuah raksangan untuk terus mengeri jawab. Gap justru menimbulkan sikap agresif, sedangkan mistik lebih cocok dengan sikap menyesuaikan diri. Maaf kalau saya terkesan kejadian akan misi, saya tahu dalam mistik juga ada banyak aliran atau masyarakat. Tapi saya tetap punya kesan kalau mistik itu menawarkan sebuah klosur. Gap tidak begitu, Gap justru mendekonstruksi klosur. Benar tidaknya klaim ini, sebaiknya kita diskusikan. Nah kemudian inilah soalan metodologi. Kalau cerita-cerita kita berbentuk dengan Gap yang akan mendekonstruksi klosur, Apapun, klosur apapun, maka apakah metode akan dapat mengatasinya? Sebenarnya ini pertanyaan yang sudah dijawab. Sudah jelas metode tafsir hakikat dimaksudkan untuk menjelaskan yang tidak jelas dan memastikan yang tidak pasti. Metode yang ditawarkan DKL tidak beda dari metode-metode lainnya dalam soal itu. Bedanya hanya di mana kejelasan dan kepastian itu didapat di masa lalu, Bukaya historis mitis atau sekarang, pada penulis atau pembaca. Tapi secanggih-canggihnya metode-metode itu dalam meyakinkan kejelasan atas teks-tetap, Tekstnya sendiri tetap tidak jelas. Sayang sekali, Sayang sekali jika kisah Yaakob di Yaakob itu seperti nama Yaakob sendiri, Yaakob itu, kalau Yaakob di jawabkan itu tukul, Nutup dungkul, Artinya akan yang terus berarti ada juga yang mengatakan itu nama sekelompok orang, Jadi bukan nama seseorang, Ada yang bahkan ring the bell dengan epitem, Jadi dengan sifat ilahi tertentu, Maka memang dia Tuhan juga. Ngomong-ngomong Pak Giri tadi menyebut, Esau itu ganti-ganti gambarnya dengan Tuhan. Saya terus ingat, Esau kan sering dikaitkan dengan Edom, Bangsa tadi Pak Giri juga mengikuti soal itu. Nah, salah satu teori dari mana kata Yaakob itu muncul, Rasal itu adalah dari Edom. Yaakob ya, jangan-jangan benci tapi itu dulu. Yaakob kadang dimusuhi, Tapi juga tahu berhutang kepada orang-orang Edom. Apalagi letaknya itu tidak dijawab dari seterusnya. Dan ini menambah kerumitan, Tidak jelasan berhadap cerita-terita itu dilapiskanan. Sedangkan apa kita membaca ini. Sungguh pun nama itu sudah diganti menjadi Israel yang mengandung nama Allah, L, juga tetap saja mengandungan edom dan jelasan. Bahkan kata bergulat itu beda sama TPLI ya. TPLI bilang bergumul. Ini lebih cocok bergumul daripada bergulat. Bergulat itu jangan diartikan sebagai pergulatan seperti orang main bulat. Pemulanan bergulat atau bergulat dalam Al-Firi bisa juga yang agak-agak besar. Akhirnya pergulatan itu menjadi pergulatan yang tanpa akhir. Jadi ya saya terpaksa mengakhiri. Ya sampai di situ saja kalau begitu. Terima kasih. Bapak-Ibu Saudara, ketiga narasumber kita semuanya mengapresiasi karya Pak Daniel dan masing-masing sesuai bidang dan kapasitasnya. Juga telah memaparkan hasil bedahan mereka. Catatan-catatan yang sungguh penting, yang saya rasa semakin memperkaya nantinya. Dan juga diskusi-diskusi kita sebentar. Mbak Yuta tadi juga mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Daniel. Dan kebetulan juga ada karya yang sama-sama mengangkat tentang Dewa Ruchi. Dan kemudian Mbak Yuta juga melihat ada dua konteks posisi yang sulit, yaitu gereja yang kolonialis dan ilmu pengetahuan yang kolonialis. Dan alternatif solusinya dikatakan oleh Mbak Yuta adalah mengembangkan epistemologi lokal. Dan apa yang ditulis oleh Pak Daniel bergulat di tepian merupakan salah satu upaya hermenetik Nusantara yang memperlihatkan keterbukaan yang sangat berani. Karena menempatkan teks dan budaya yang didialogkan secara setara. Dan tadi kita juga sudah mendengar sharing tentang hal-hal yang banyak Mbak Ayu sampaikan tentang kisah Dewa Ruchi itu sendiri. Catatan yang juga penting adalah ketika Mbak Ayu menyampaikan ada banyak versi. Jadi bedanya kisah Yaakub dan juga Dewa Ruchi karena Dewa Ruchi itu bermula dari tradisi Lisan tetapi juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Robert bagaimana juga kisah-kisah di Alkitab tidak se final yang kita bayangkan. Kemudian Pak Gerit juga mengembangkan hal yang menyoromi kejadian 33 ayat 10 yang memang di luar perikup yang dibahas oleh Pak Daniel. Tetapi elak kaitannya dan bahkan menurut Pak Gerit merupakan klimaks dari kisah itu. Jadi klimaknya adalah perjumpaan Yaakub dan Esau. Pak Gerit juga mengangkat tentang profil Esau sebagai kakak yang merindukan adik. Bukan seperti yang disangkakan Yaakub. Nah apakah Yaakub berubah? Tadi juga Pak Gerit sudah sampaikan bahwa Yaakub ada yang berbeda dengan Yaakub tetapi dia ternyata tidak berubah. Dan Pak Gerit juga mengangkat Esau sebagai representasi Allah dan wajah Esau sebagai wajah Allah. Dan Yaakub memang dengan tegas dikatakan dalam teks dia menang meskipun cedera. Dan di akhir paparannya Pak Gerit juga mengkaitkan dengan bagaimana kita berrelasi dengan saudara-saudara kita lintas agama. Bagaimana kita juga sebenarnya harus melihat sejarah dan juga membawa itu juga di dalam apa yang tadi diulas tentang Bahwa kita seringkali ketakutan dengan kekhawatiran kita, curiga seperti halnya Yaakub. Dan selanjutnya Pak Robert juga mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Daniel. Dalam kaca biblika cukup anti-mainstream dan metodenya juga sangat postkolonial. Nuansa ideologisnya juga mengusung teks lokal ya dalam diskusi ilmiah biblika. Dan Pak Robert juga menyampaikan tentang apa yang dia ingat ketika membaca karya Pak Daniel. Tentang teringat pada metode strukturalisme dan juga ujungnya yaitu utopia. Dan dalam hal ini Pak Robert juga menyampaikan bahwa kan ya Pak Daniel kira-kira utopianya adalah perdamaian. Dan tadi sudah diulas banyak. Dan kita mungkin masih punya waktu sampai jam 7 jadi masih ada 50 menit. Jadi kita akan masuk dalam diskusi saya akan membuka 2 termin. Pak Daniel akan menanggap lagi lagi ya Pak? Ya boleh. Jadi kita punya 2 termin supaya ini ya. Lega ya. Oke ya. Jadi ada 50 menit Pak Daniel mungkin 10 menit ya. Mari Pak Daniel. Silahkan. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Kirib, dan Pak Robert untuk critical remarks-nya. Ada yang toward the market, ada yang membuka ruang debat ideologis ya. Saya akan berkomentar beberapa hal saja. Setelah ini setiap kali, oh ini biasanya gini ya. Tapi ini beberapa hal. Satu, siapa laki-laki itu yang berguna tidak besok? Ada 9 opsi. Allah itu ada salah satu. 9. Apa 9 itu? Biar baca buntunya. Tak hati-hati ya. Sebenarnya mau tahu. Ada yang bilang itu Israel, itu si dunia Jakob, jadi pakai integrasi psikologis. Itu Allah, itu malaikat Gabriel, macem-macem. Dan masing-masing ada yang berdekatannya. Itu pertama, jadi ada 9 kemungkinan. Oleh karena itu, jangan memutulakan terlalu sederhana pada hanya salah satu. Apa itu 9 dan aromitasnya apa ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.